Berikut ini adalah pengujian inverter 24V 2000W Sebelum kami kirim ke customer Kemudian ini untuk nomor invoice-nya Atau nomor transaksinya Ya langsung aja kita uji Di sini untuk langkah pertama Saya akan menyalakan inverter-nya terlebih dahulu Ini dia sudah menyala Kemudian untuk selanjutnya Saya akan uji beban Menggunakan beban pemanas ini Kemudian saya tambah dengan Beban kompor elektri ini Masa saja kita beban Di sini sudah saya tambahkan beban Dan terbaca sekitaran 1300an Watt 1400an Watt Kemudian saya tambahkan lagi di sini Di sini dia terbaca Sampai 1600an Watt Kemudian saya tambah lagi di sini Di sini dia terbaca Sampai 1900an Watt Kemudian saya tambahkan lagi di sini Di sini di posisi 2200an Watt Dia masih menyala Kemudian saya tambahkan lagi di sini Di sini dia terbaca 2000an Watt Kemudian saya tambahkan lagi di sini Di sini di posisi 2200an Watt Dia ada proteksi Dan terdapat kode error E12 dalam LCD Kemudian ini dia dalam posisi mati Dan akan hidup setelah beberapa detik Ini dia sudah kembali hidup Kemudian untuk selanjutnya Saya akan uji shot menggunakan O-Bank ini Untuk uji shot dia kembali mati Dan terdapat kode error E11 dalam LCD Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik Ini dia sudah kembali hidup Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini Terima kasih Sampai jumpa di sini